Pemirsa banjir melanda sejumlah pemukiman warga di pesisir hulu Sungai Bahau di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dan sekitarnya pada Rabu 29 Mei 2024. Intensitas hujan tinggi di sekitar Kecamatan Wilayah terluar Kalimantan Utara meluap sejak malam dan dini hari berakibat banjir di sekitar pemukiman warga. Informasi terkait bencana banjir ini kita akan terhubung langsung bersama Rekan Muhammad Supri wartawan Tribun Kaltara yang melaporkannya untuk andarkan Muhammad Supri silakan laporan selengkapnya Rekan. Terima kasih Rekan Yusina pada dini hari kemarin, sepatnya tanggal 29 Mei 2024, sejumlah desa di Kecamatan yang terletak di Wilayah Perbatasan RI Malaysia Di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dilaporkan tergenang banjir akibat luapan sungai bahau dari hulu Sungai bahau Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan laporan yang dihimpun oleh badan penanggulan di cana daerah Bahwa sekiranya ada empat desa yang terdampak akibat tuapan sungai bahau di wilayah Kecamatan Bahau Hulu Kemarin berdasarkan kronologi yang dijelaskan KALAK-DPBD Kabupaten Malinau, Wandarma Yuwana menyampaikan bahwa Awal kejadian awalnya dimula dengan intensitas hujan deras atau intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah terluar Di mana beberapa desa dikabarkan pada sekiranya pukul 02.00 Wita di hari kemarin pada tanggal 29 Mei 2024 Dilaporkan tergenang dan pada pagi hari mulai mencapai punca genangan sekiranya pukul 10.00 Wita Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh badan penanggulan di cana daerah Kabupaten Malinau Selain daripada sungai bahau juga teridentifikasi kenaikan debik air juga terjadi di muara sungai Sumamu dan sungai Mentarang Di mana dua jenis sungai yang penyumbang air terbesar di Kabupaten Malinau Yakni sungai bahau dan sungai Mentarang dilaporkan ikut meninggi akibat curah hujan tinggi di wilayah terluar Kabupaten Malinau Kemarin dijelaskan bahwa ada empat desa yang terdampak di wilayah kecamatan Bahau Hulu Dan dua desa di kecamatan Mentarang dan Mentarang Hulu Di kecamatan Bahau Hulu ada empat desa meliputi desa Poping, Long Berini, Long Uli, dan Long Kemuat Sementara di kecamatan Mentarang, wali ren sungai Mentarang dilaporkan desa yang terdampak Yang ini di desa yang berada di kecamatan Mentarang Hulu, yang ini di Long Semamu Dan pada pagi harinya juga berdampak di sekitar wilayah desa Paking, di kecamatan Mentarang Dan sebagian dari wilayah desa Pulau Satu Berdasarkan hasil keterangan relawan Kemarin suara tempatnya air telah mulai surut di sejumlah lokasi termasuk di empat desa di kecamatan Bahau Hulu Dan untuk dampak yang dilaporkan ada ratusan keluarga terdampak dan puluhan rumah dilaporkan Tenggelam akibat banjir besar di kecamatan Bahau Hulu Dan ada dua permukiman di kecamatan Mentarang Hulu Dan Mentarang saat ini kondisi dilaporkan telah stabil Air turun berangsur sejak kemarin Namun saat ini kondisi cuaca masih berpotensi terjadinya Mengundang terjadinya bencana banjir susulan Demikian rakan istilah Terima kasih Rekan Muhammad Supri, wartawan Tribun Kalter atas laporan dari Anda Selamat bertukas kembali Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia